Saya sudah mengalami proses jatuh bangun, nyaris putus asa, kenapa enggak mati-mati ya ini? Kita yang harus menciptakan suasana monster itu tidak bisa hidup lagi. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abang, ini masuk episode 1158 ya. Saya ditemani oleh pendeta Alvin, ya Tuhan berkati, mari kita mulai Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah memiliki dua anak, tinggal di Banten, jemaat karismatik. Shalom Pak, saya mau bertanya, orang yang sudah penuh roh kudus dan dekat dengan Tuhan, bahkan diberikan penglihatan, apakah mereka masih bisa sakit hati? Sekarang kepenuhan roh kudus itu ada dua jenis Pak. Satu, permanen, dua, temporal. Temporal itu yang ketika dia diurapi, dia berbahasa roh, bernubuat, atau memanifestasikan karuna karunia roh. Ini tidak jaminan dewasa. Yang kedua, kepenuhan roh secara permanen. Ketika dia belajar firman, dia seiring sepikiran dengan roh kudus, dia tidak bisa sakit hati. Dia tidak bisa tersinggung. Dia tidak bisa berbuat dosa. Nah, kepenuhan roh seperti ini yang harus kita capai. Atau dipenuhi logos, sama dipenuhi roh Allah, dipenuhi firman, itu bisa tingkat tidak bisa sakit hati lagi dan tidak bisa berbuat dosa. Amin. Oke, luar biasa. Oke. Berikutnya dari seorang pria, usia 33 tahun, sudah menikah tinggal di Sumatera Utara, Jemaat Protestan. Ya. Sialom Pak, saya seorang guru agama di sekolah Kristen. Pada saat ini saya diturunkan sebagai guru honor, padahal saya sudah menjadi guru tetap. Mereka menurunkan saya dengan alasan tidak jelas. Tapi saya berpikir ini karena saya pernah berbeda pemikiran dengan yayasan. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Terima kasih, Tony Sumbergati. Diam. Diam. Jangan main-main dengan orang yang tidak bersalah. Oke? Kalau kita tidak bersalah, kita dianiaya, di pelakon tidak adil, ada hakim di atas. Jangan banyak bicara. Kamu banyak bicara. Kamu masih suka berdebat atau mendebat. Dan itu tidak menguntungkan untuk diri kamu. Mulai hari ini, kamu diam. Dua kemungkinan, kamu akan dikembalikan sebagai guru tetap, bahkan punya posisi yang baik. Dua, kamu akan bisa bekerja di tempat lain dengan gaji dan situasi yang lebih baik. Kalau Tuhan di pihak kita, amin. Haleluya. Berikutnya, jadi seorang wanita, usia 52 tahun, sudah menikah memiliki dua anak, tinggal di Jakarta, Cemat, GSKI. Yes. Jalung Pak Eras, saya memiliki keponakan laki-laki, usia 23 tahun, dan orang tuanya sudah bercerai. Tapi dia tetap berhubungan dengan keduanya. Sekarang dia sudah bekerja dan belum menikah. Tapi dia sering tidak bisa tidur malam ketika mengalami kecemasan. Contohnya, besok pagi mau kerja, tapi tidak bisa tidur karena cemas dan hal kecil sering dijadikan hal besar. Dia pernah konsultasi ke psikolog, tapi masih sama saja. Padahal cakap aktif di gereja dan jadi guru sekolah minggu katolik. Bagaimana solusinya menurut Pak Eras? Terima kasih penjelasannya. Ini tidak bisa dijawab. Orang ini harus dibimbing. Mungkin ibu sendiri yang harus membimbing pengunakan ibu. Mungkin ibu lebih efektif daripada psikolog. Ibu bimbing. Ibu bimbing. Jangan takut membimbing orang. Dia hanya butuh kasih sayang loh. Dia hanya butuh kasih sayang. Percaya apa yang saya katakan. Ajak makan, ngobrol, kanan, kiri. Lalu belikan dia satu baju saja. Nanti pikirkan apa, ya. Kebutuhannya kaos kaki aja aku. Waduh, itu akan menyentuh dia. Begitu ibu memberikan kasih sayang, ajak bicara, dia keluarkan banyak kata-kata, ibu dengar, dia sembuh. Dan ibu jangan lupa, ikut turut ID terus, agar kaya firman dan bisa menasahati orang, dan bisa jadi konsuler. Amin? Amin. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria, belum menikah, tinggal di Philadelphia, USA, Jembat GSKI Online. Shalom Pak, saya pernah mendengar kotba Bapak di Youtube. Saya mau bertanya, Pak, apakah sin tet nun itu iblis atau setan? Sin tet nun itu huruf. Iya. Sin huruf S, tet, huruf tet nun itu setan. Jadi setan itu dari bahasa Ibrani setan juga. Sin, tet, nun. Ini tiga huruf. alet, bet, gemeldalet, hewo jain, hetet, yot, kap, lamet, yaitu bahasa, huruf-huruf Ibrani. Jadi sin tet nun itu, oke, teruskan. Terima kasih sudah menghubungkan saya dengan GSKI, Solagrasia, California, LA. Iya, Pak Bobby ya, pendeta Bobby, terus. Saya melihat Bapak terlalu capek kotbahnya hari minggu bisa sampai lima kali. Perbanyak istirahat ya, Pak. Karena kami masih memerlukan Bapak. Amin. Jemaat masih perlu belajar banyak dari Bapak. Thank you. Supaya kami semua bisa serupa dengan Bapak yang Rasul Paulus berkata, ikutilah teladan saya seperti saya mengikuti teladan Yesus. Saya sering mendengar Bapak berkata, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Thank you, Pak Eras. God bless you and smart stuff, Tim Abam. Ini luar biasa ya. Ini tulus ya. From my bottom of my heart, I want to say thank you for your loving, for your kindness, for your support, for your advice. Thank you. May God protect and bless you. So, Mr. Paulus Stephen Philadelphia, USA. Maybe next time if you come to Jakarta, you can come to Mal Arta Gading, fifth floor, right? Fifth floor, and you can talk to our security and say that you are my family. You can meet me, right? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita, usia 43 tahun, jandai seremati, sudah memiliki dua anak, tinggal di Jawa Tengah, Jembat, GSKI. Salam Bapak Eras dan Tim Abam, kiranya Tuhan selalu menyertai dalam pelayanan Bapak. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, karena telah mengirimkan seorang hamba Tuhan seperti Pak Eras. Bapak selalu menasih di kami untuk hidup takut akan Tuhan, dan selalu menjaga kekutusan. Saya tidak bertanya, Pak, tapi hanya ingin didoakan agar saya dan putri saya selalu hidup takut akan Tuhan, serta selalu mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaannya. Oke. Anak kami yang laki-laki selalu memberikan nasihat kepada saya untuk tidak menikah lagi dan berkata, Ibu dekat sama Tuhan saja, pasti dipelihara. Walaupun saya jauh dari ibu, Tuhan akan menyerai adik dan ibu. Aduh, luar biasa ya. Anak laki-lakinya ya. Ini anak laki-laki yang baik dan apa yang dinasihatkan itu sesuai dengan yang sering saya kemukakan. Tidak usah nikah lagi ya. Nanti banyak susahnya ya. Bukan tidak ada senengnya, ada. Tapi tidak tidak sepadan dengan, tidak sebanding dengan ini kesannya. Terus. Oh iya Pak, anak saya yang laki-laki telah memilih belajar di SCT Kominya Jakarta. Karena berkata, hidupnya adalah milik Tuhan. Satu permintaan saya Pak, saya menitipkan anak saya kepada Bapak agar hidupnya selalu takut akan Tuhan. Ini sekolah di sini dok. Tolong nanti dihubungi. Biar saya tahu, disiap anaknya. Lalu tadi sudah saya pesankan ada seorang yang anaknya mau sekolah harus dihubungi juga. Harus ada orang yang khusus PIC untuk yang mau sekolah. SCT Kominya. Setiap kali ada yang begini, beberapa kali kan, harus ada PIC khususnya. Ya. Ini calon laskar-laskar Tuhan ini, mesin perang Tuhan, kita harus punya wadah khusus untuk itu. Puji Tuhan. Ini kepada si ibu, senang ya ibu bisa mengirimkan ini ibu jemaat GSKI Surakarta. Satu kali ibu pasti ketemu saya. Saya akan ke Surakarta. Ya. Ada acara apa gitu di GSKI. kapan itu, ibu temuin saya. Wah luar biasa ya. Terus kan. Ini kebetulan wakil tiga ya. Cari ya anak ibu ini. Sebenarnya saya tahu, Pak. Tahu ya. Sebenarnya saya tahu. Oh ya oke, bagus. Terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 59 tahun dari Nusa Tenggara Timur. Shalom Pak Eras dan Tim. Beberapa tahun terakhir ini saya mengalami tubuh tergoncang saat sedang berdoa dan saat melakukan pujian penyembahan di gereja. Ketika pendetanya berkata, kita sedang dijamah oleh Tuhan. Tangan saya terangkat ke atas seperti sedang memberkati orang mengelilingi jemaat. Sebenarnya saya risih, tapi saya tidak bisa menahan tangan saya dan saya sudah niat dari rumah untuk menahan tangan saya ini. Tapi ketika penyembahan berlangsung, tangan saya seperti ada yang mengangkat dan saya tidak bisa menahan. Ketika saya penyembahan di rumah, seluruh tubuh saya bergoncang. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ini dari Tuhan? Bisa dari Tuhan, bisa keciwaan. Tapi menurut saya, ini dari Tuhan, hanya Anda harus lebih mengontrol. Jangan sampai jadi batu sandungan. Tetapi seringkali roh Allah bekerja, orang itu tidak bermaksud jadi batu sandungan, karena orang itu tidak punya karun yang membedakan roh, menghakimi, dan dia tersandung. Itu bukan salah kita. Oke, teruskan. Sebab saya pernah mendengar kotbah dari seorang pendeta, bahwa goncangan seperti yang saya alami ini dari setan, karena tidak tertulis di Alkitab. Goncangan itu bisa bagian juga dari karya roh kudus, bukan tidak ada. Ya, terus. Sementara saya mendengar firman Tuhan atau berdoa, baru hal ini bisa terjadi. Kehidupan saya juga hampir tidak terpengaruh dengan dunia ini, walaupun saya pernah jatuh 30 tahun yang lalu, dan punya anak di luar nikah karena beda iman. Oke, oke. Terus. Puji Tuhan, semakin hari saya semakin diubahkan. Saya juga sering mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, dan bisa dibilang supranatural. Ya, karya roh kudus itu trans-empiris. Ya, trans-empiris. Karya roh kudus itu luar biasa. Alkitab berkata, kalau semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ditulis, tidak cukup kubukul di dunia ini. Ya, banyak fenomena-fenomena dalam alam supranatural rohani bisa terjadi dalam hidup kita hari ini. Oke. Saya dan ibu saya yang berusia 93 tahun sering mendengar kotba Bapak Eras. Karena memang ibu paling senang mendengar kotba-kotba Bapak sampai larut malam. Sayangnya sudah beberapa bulan ini pendengaran ibu saya berkurang, sehingga ibu sudah tidak mendengar kotba Bapak lagi. Tapi saya masih tetap mengikuti, walaupun tidak teratur, karena saya harus menyiapkan sarapan atau pekerjaan lain sambil dengar saja. Terima kasih Pak Eras dan tim, tetap sehat ya Pak. Kami juga tidak terpengaruh dengan omongan orang di luar sana tentang Bapak Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga pasrah saja kalau memang saya dipiak Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Nyatanya ada orang-orang seperti ibu yang menaruh percaya dan hidupnya diubahkan Tuhan. Jadi jalankan terus Bu, karunia roh yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, kendalikan diri. Dari tulisan ini, saya tidak melihat ada kuasa kegelapan hingga di dalam hidupmu. Oke, teruskan. Berikutnya, jadi seorang wanita, usia 51 tahun, sudah menikah berserai, punya satu anak tinggal di Banten, Jemaat GSKI. Sialom Pak, saya mempunyai anak perempuan. Dulu, saya sering meninggalkan anak saya karena ada masalah dengan suami saya, sehingga anak saya mengalami trauma, sakit hati, luka batin, dan selalu menghindari saya. Apa yang harus saya lakukan dalam merespon sikap anak saya itu? Sedangkan saya sudah berkali-kali minta maaf. Apakah saya salah jika meminta dia bersama dengan saya sebelum dia menikah? Anak saya sebenarnya lagi akan menikah, Pak, tapi dia lebih banyak di rumah pacarnya daripada sama saya. Apa yang harus saya lakukan agar hubungan kami baik kembali? Kamu sudah minta maaf, tidak usah minta maaf lagi. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Sekarang hanya berdoa saja lawan kesulitan ini dengan hidup suci. Tuhan nanti akan memberi jalan keluar bagaimana menyelesaikan masalahmu. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Tidak usah minta dia tinggal sama kamu. Tidak perlu dia tambah sakit hati. Dia merasa tertekan mesti dituntut. Diam saja. Kalau dia tergerak sendiri karena kamu sudah pernah menyampaikan permintaan itu sekarang kamu diam saja. Andalkan Tuhan. Ikut saya dengan doa pagi. Belajar true.id bersiap-siap berkemas-kemas ke langit baru-kembaruh. Oke? Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun sudah menikah memiliki satu anak. Ya. Salam Pak Eras. Ijinkan saya bercerita karena ini sudah membuat saya stres dan bingung harus bagaimana. Apa yang harus saya lakukan jika suami menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta dan memiliki hutang di mana-mana. Suami saya menjual motor, mobil, perabotan rumah bahkan hendak menjual rumah yang sedang kami tempati. Anak dan istri terlantar tidak diperhatikan, suka minta uang dan jika tidak dikasih akan mengancam seperti preman. Hal ini sudah berlangsung 15 tahun Pak. Sehingga itu membuat saya stres, depresi, dan takut menghadapi suami seperti dia. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus, berkati pelayanan Bapak. Ini harus dilayani pribadi ini. Satu, dia punya masalah kejiwaan karena tertekan selama bertahun-tahun. Yang kedua, dia menghadapi ancaman fisik. Nah, kita bisa membantu dengan pengacara dan perlindungan. Dia pikir nih, kita dari negara yang tidak berhukum. Dia pasti semena-mena karena istri sering mengalah. Wah, nggak tahu bagaimana dengan keadaan anaknya ya. Menjual motor, mobil, perebut rumah tangga. Saya tidak cukup hanya bisa berkata sabar, bu, doa saja. Yang ini harus didampingi. Berlangsung 15 tahun dengan kondisi semuami seperti ini. Uangnya entah untuk apa, judi, bisa nggak? Main perempuan, mabok. Tapi kalau dia mengancam seperti preman, ini sudah merupakan pelanggaran. Ini tindakan pidana. Dan kita harus lindungi wanita-wanita seperti ini. Jadi kamu akan dibampingi oleh tim kami. Yang pertama, seorang ibu juga yang akan memberikan counseling. Yang kedua, seorang atau pengacara kita mendampingi apa yang harus dilakukan. Jangan memberi uang kepada suami. Beritahu kepadanya. Ancaman seperti ini pidana. Dan kalau untuk kondisi tertentu, kamu berkata, saya akan melapor ke polisi. Jangan takut, nanti pengacara kami membantu dan kamu tidak usah membayar uang untuk pengacara. Kalau kamu tidak mampu, tidak usah. Pengacara kami adalah hamba-hamba Tuhan yang full timer untuk pelayanan hukum. Khususnya untuk abang. Ya, senang saya bisa mendampingi orang-orang yang teraniaya seperti kamu. Kami senang mendampingi orang-orang yang teraniaya seperti kamu. Cukup ya? Teruskan. Selanjutnya, dari seorang pria, usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki dua anak, tinggal di Kalimantan Timur. Shalom Pak Eras dan Tim Abang. Saya pernah mendengar kotbah Bapak di dua pagi, mengenai manusia lama kita yang akan selalu muncul atau monster. Benar sekali Pak, saya juga mengalami seperti itu. Di mana manusia lama kita bisa seperti mati dan kita kuasai, tapi ada saatnya muncul. Bahkan seperti tidak terkendali. Iya, berarti masih hidup. Namun, idealnya monster itu harus mati dan tidak bisa muncul lagi. Berarti masih hidup. Oke, teruskan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak agar dapat mengendalikan manusia lama dan hidup menurut kehendak Bapak saja? Ini pertanyaan yang bagus. Saya sudah mengalami proses jatuh bangun, nyaris putus asa, kenapa tidak mati-mati ya ini? Tetapi dengan banyak berdoa, mematikan berbagai keinginan-keinginan, belajar firman, sehingga Tuhan mencerai kita dengan banyak kebenaran, merasakan hadirat Tuhan, kita tidak berniat berbuat dosa lagi. Monster itu kita bisa matikan. Oke? Kita yang harus menciptakan suasana monster itu tidak bisa hidup lagi. Oke. Pak, kalau bisa, lagu-lagu Bapak dibuat dalam bentuk musik relaksasi dengan latar belakang pemandangan indah supaya bisa diputar saat doa pribadi. Oke. Kan kita sudah punya ya. Nanti tolong diberi link-nya. Saya suka memutar musik relaksasi rohani di YouTube dengan latar belakang pemandangan indah saat doa pribadi. Iya. Oke. Tetapi ini perlu pemandangan indah. Kita kan belum ada pemandangan indahnya kali. Dulu saya pernah memberikan perintah loh. Sampai saya bayar orang untuk mengambil pemandangan-pemandangan. Gak tahu waktu itu masih ada gak itu. Kita beli saja nanti. Pemandangan bukan comot tanpa bayar ya. Kita kan ada yang bisa kita beli. Oke. Ini bagus. Ide yang sangat bagus kami akan lakukan. Iya. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun sudah menikah tinggal di Jakarta Jemaat GSKI. Iya. Shalom Pak Eras dan tim Abang saya mau bertanya. Bagaimana menanggapi teguran dari keluarga yang lebih tua yang mengatakan bahwa jika hamil tidak boleh membicarakan orang lain. Konteksnya saya membicarakan fakta. Misalnya si A adalah seorang karyawan yang malas dan selalu kena teguran. Saya membicarakan hal ini dengan suami atau keluarga jika keluarga memulai topik tersebut. Kadangkala dibawa bercanda supaya tidak stres tapi saya ditegur untuk tidak membicarakan orang lain karena sedang hamil. Menurut saya hal ini tidak relevan karena konteks pembicaraannya adalah fakta dan bukan sedang menyecek atau menghina. Tapi sedikit-sedikit saya ditegur justru teguran ini jadi beban pikiran. Jadi begini loh tidak usah hamil membicarakan orang dengan maksud salah tidak boleh. Tapi membicarakan orang dengan maksud baik ya tidak apa-apa. Entah dia hamil entah dia tidak hamil. Kok aneh. Terus. Tentu saya tidak ingin ada kemiripan dengan anak saya kelak terkait dengan apa yang sedang kami perbincangkan. Enggak lah. Asal kamu hidup dalam takut akan Allah supaya anakmu memiliki wajah anak Allah yang baik. Terus. Karena saya pun tidak menaruh benci dengan karyawan tersebut. Iya maksudnya kalau kamu hamil kamu menaruh kebencian ngomongin orang dengan maksud jahat ini tidak boleh. Tidak hamil pun juga tidak boleh. apalagi hamil bisa punya dampak terhadap anak di dalam kandungan. Iya. Bagaimana cara menghadapi hal ini? Sudah saya beritahu ya. Kalau tidak ada maksud jahat ya tidak apa-apa. Demi kebaikan. Demi kebaikan perusahaan dan orang itu. Tidak salah. Tapi kalau dengan maksud tidak baik itu yang tidak boleh. Oke. Dan sikap yang seharusnya saya lakukan apa memang jika ada hal buruk lebih baik didiamkan saja untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Tidak begini. Yang penting kamu takut Tuhan. Hidup suci anakmu diberkati. Jadi mengenai ditegur orang itu kamu bilang iya-iya aja. Kalau dia ada tidak usah ngomongin orang. Cukup. Supaya kita tidak jadi patuh sandungan. Kalau kita membicarakan orang demi kebaikan orang itu dan demi kebaikan bersama perusahaan. Tidak apa-apa. Apakah amil apakah tidak amil. Yang penting maksud kita membicarakan orang itu harus baik bukan kejahatan. Terima kasih Pak Erhas. Mohon bimbingannya agar saya lebih dewasa dan bijak menghadapi hal ini. Tuatkan kesehatan bayi saya juga yang masih dalam kandungan ya Pak. Semoga dijauhkan dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus berkati. Wah puji Tuhan. Terima kasih. Cukup jelas ya. Kita teruskan dengan seorang wanita usia 22 tahun sudah menikah punya satu anak. Oke. Salam Pak Erhas Bapak pendirian pendamping dan tim ABAM Terima kasih atas jawaban Bapak pada ABAM episode 1151 mengenai pekerjaan saya sebagai kepala sekolah PAUT sementara yang menganut sebuah ajaran. Ajaran ini bukan bu ini jenis agama tapi keyakinan iya. Betul. Mohon maaf sebelumnya mungkin lebih tepatnya bukan value atasan namun tuntutan untuk mengerjakan ajaran mereka kepada murid-murid saya yang beragama lain termasuk beragama Kristen. Jadi ada value agama kepercayaan salah satu jenis agama kepercayaan yang harus diajarkan ke murid-murid yang lain yang beragama Kristen juga beragama non-Kristen. Terus selama saya bekerja di sana saya diwajibkan rutin mengikuti ceramah dari keyakinan yang bergedok supervisi guru. Selama ini saya diiming-imingi jabatan naik gaji dana pensiun dan perumahan kelak kalau sudah jadi karyawan tetap satu tahun lagi. Namun syarat karyawan tetap adalah menjadi bagian dari kepercayaan mereka. Jika hal itu masih berlaku tahun depan saya berencana mengakhiri kontrak saya pak. Puji Tuhan saya baru saja menyelesaikan studi S1 Paut saya dan akan wisuda akhir bulan ini. Mengenai upah saya yang kecil memang upah guru Paut di sini masih kecil. Untuk kehidupan sehari-hari biaya kuliah saya mempunyai beberapa pekerjaan sampingan seperti les privat kerja harian di event tertentu dan jualan online. Suami juga selalu mengupayakan ada pemasukan meski tidak tentu. Kadang kami juga dapat bantuan sosial bahkan ibu dan saudara saya juga memberi kami berkat. Puji Tuhan selama ini kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Selain menambah pemasukan kami juga berusaha mengurangi pengeluaran misalnya kalau masak cari sayur di sawah cari kayu untuk bahan bakar dan lain-lain. Kami berusaha mencukupkan diri yang selalu kami utamakan hanya bagaimana setiap bulan bisa membayar cicilan dan beban bulanan seperti listrik, air, sekolah anak-anak dan kuota internet. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas nasihat Bapak. Saya selalu Pak Eras mohon maaf kalau cerita-cerita kami sering menambah beban pikiran Bapak. Tidak menambah beban. Kebahagiaan kami dapat mendengar persoalan orang dan ikut memikul persoalan itu. Oke. Oh ya Pak, salam dari ibu saya pengikut setiap peras melalui online. Salam langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan yang berkati pelayan Bapak. Salam langit baru, bumi baru juga Pak. Tetaplah kerja di tempat ini. Justru sebaliknya kalau mereka mencoba untuk menggarami dan mempengaruhi kamu. Sekarang berbalik kamu pengaruhi mereka. Kamu akan dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Usainya 32 tahun perlumuan. Kamu pasti dilindungi oleh Tuhan. Jangan takut. Tetap bekerja di situ. Jangan berhenti sebelum punya pekerjaan tetap yang lebih baik. Di situ kamu memang dijadikan Tuhan sebagai gerilya. seperti rainbow di tengah-tengah hutan belantara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan takut. Pasti ada celah kamu menjadi berkat bagi mereka. Maju terus. Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Selanjutnya, dari seorang pria usia 31 tahun sudah menikah memiliki satu anak tinggal di Banten jemaat karismatik. Selam Umaira Zantim Abam, saya berjemaat di salah satu gereja karismatik di Serang. Saat ini, saya sudah mulai merasa sedikit jenuh berjemaat di gereja tersebut. Karena beberapa waktu lalu, saya altar call untuk didoakan sampai kepala saya ditekan-tekan. Mungkin maksudnya agar saya rebah. Gembala saya bahkan berteriak-teriak kepada orang di belakang saya untuk memegang saya, termasuk pelayan lain yang ikut menarik baju saya. Padahal saya tidak kenapa-kenapa. Dari situ, saya sudah tidak pernah mau lagi altar call karena saya merasa itu tidak beres. Beberapa waktu lalu, saat gembala saya mengetahui bahwa saya sedang kuliah esototeologi, gembala saya ini seringkali berbicara kepada saya bahwa gereja di daerah kami ini sudah banyak. Beliau seperti ketakutan kalau saya lulus, nanti akan membuka pelayanan sendiri dan merebut jemaatnya. Perkataan itu seringkali dikatakan baik secara langsung ataupun melalui kotbah. Padahal tujuan saya masuk STT adalah karena saya ingin mengetahui lebih banyak tentang kekristianan dari ranah akademis. Saya tahu bahwa Tuhan memiliki saya untuk menjadi alatnya, tapi saya yakin panggilan saya di tempat lain. Saya harus bagaimana ya Om? Apa saya harus pindah gereja? Terima kasih banyak Om atas jawabannya Tuhan Yesus memberkati Om. Kamu mesti pindah gereja dan melayani. Di situ kamu tidak akan bisa melayani karena pendaitamu merasa terancam. Kamu minta pimpinan Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Saya tidak tahu kamu full timer, apakah kamu juga punya pekerjaan. Tapi kalau gereja seperti ini tidak akan membuat kamu bertumbuh. Ya? Pindah saja. dan minta petunjuk Tuhan di mana Tuhan mau menaruh kamu di posnya. Oke? Cukup sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati. terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.